Carstens 2024 di Timika bahwa benar hari ini, Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan terhadap seorang pilot helikopter jenis IWM milik PT Intan Angkasa Air Service dengan lokasi di Distrik Alama, Percamatan Alama, Kabupaten Timika. Kronologisnya sebagai berikut, bahwa sekitar pukul 09.30 WIT, pilot yang merupakan warga negara New Zealand, membawa 4 orang penumpang terdiri dari 2 orang laki-laki dewasa, satu anak dan satu bayi, mereka merupakan tenaga medis yang ada di Distrik Alama, terbang menuju ke Distrik Alama, tiba di lokasi di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter, dan kemudian dibakar di lokasi. Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa identitas pilot atas nama Mr. Glenn Malcolm Conning, tempat tanggal lahir, Selandia Baru, tanggal 23 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, warga negara New Zealand, nomor paspor LM096455, pekerjaan pilot helikopter di PT Intan Angkasa Air Service. Sedangkan untuk identitas penumpang, saat ini masih kami konfirmasi, di mana berdasarkan informasi di lapangan, untuk penumpang saat ini dalam keadaan selamat, karena mereka merupakan warga setempat, distrik di Alama, percamatan Alama, kebanyakan Timika, dan mereka tidak diapa-apakan oleh KKB tersebut. Sehingga dapat kami pastikan bahwa penumpangnya dalam keadaan selamat, dan telah kembali ke rumahnya di distrik Alama. Saat ini, kami dari Satgas Kooperasi Damai Kartens, bekerjasama dengan rekan-rekan dari TNI, dari Pores Timika, untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan pengejaran terhadap KKB yang telah melakukan aksi penyanderaan dan penembakan terhadap pilot di TKB distrik Alama. Perlu diketahui bahwa lokasi distrik Alama ini merupakan lokasi yang terisolir, sehingga untuk akses menuju ke lokasi memang hanya bisa ditempuh menggunakan helikopter. Perlu kami ingatkan bahwasannya KKB ini merupakan pelaku kejahatan sebagaimana pemberitaan beberapa hari yang lalu, mereka akan melepaskan pilot Felix yang telah disandera lebih dari satu tahun, dan realitanya hari ini mereka melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot lain. Ini merupakan bukti bahwa kata-kata KKB yang kemarin diberitakan itu hanya merupakan propaganda. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.